Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan saya Denny Vito Unifareza saya Padan Alisha Padilla kami dari kelas 3B ingin mempersintasikan alat yang kami buat yaitu alarm api untuk alat serta sensor dan akuatornya adalah sebagai di buat pertama Adorno Uno kedua project board ketiga beberapa kabel jumper male-to-male dan male-to-female untuk sensornya digunakan sensor flame sensor yang berbasis inframerah lalu untuk akuatornya digunakan buzzer dan led Oke sekarang kita masuk ke perancangan yang pertama-tama siapkan alat-alat yang udah disebutin jadi disitu sambungkan Arduino Uno ke laptop dengan menggunakan kabel printer nah disitu pin-pin yang ada disini disambungin Arduino Uno lewat kabel jumper yang disambungin itu cuma VCC, GND, dan A0 VCC, GND, dan A0 VCC, GND, dan A0 terus kabel 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 ini disambungin ke Arduino Uno dengan ukurutannya itu VCC ke 5V ke DND ke DND itu Sensor dan A0 ke A0 oke jika LED sensor sudah menyala berarti sensor sudah bersambung nah selanjutnya untuk menghubungkan buzzer dan LED pertama, ambil kabel meltdown lalu hubungkan dengan ground yang ada di arduino lalu tancapkan pada baris 2 ini terutama yang ada garis minusnya oke, selanjutnya tancapkan buzzer dan lednya lalu kita hubungkan dengan kabel meltdown juga untuk buzzer, untuk positifnya kita tancapkan dengan pin 3 yang ada pada arduino lalu untuk LED kita positifnya tancapkan pada pin 2 yang ada di arduino nah, sisanya tancapkan, untuk negatifnya tancapan dengan ground tadi, yang ini W ini tancapan di sini oke, tambahkan dengan lednya negatifnya tancapan ke area yang di sini oke jadi seperti itu ya nah, sekian dari kami lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh love 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 Terima kasih.